Intro Halo teman-teman, saya sekarang berada di Rurmon Halo, selamat datang di Rurmon Hari ini, minggu ini, ada spesial yang banyak yang di sell Makanya penuh sekali mobil-mobil, kita juga mesti ngantri Tapi lumayan, kita dapat tempat yang oke Siapa tuh ada yang lucu, bisa dicomot Bisa dicomot Cuci mata, yang pasti cuci mata Keluar masuk ke toko, nanti istirahat kita bisa bareng Ngopi, makan siang, makan salad Dan kita nanti mau nyambung, kayaknya kenapa ke Maastricht Maastricht? Lanjut Let's go Oke, let's go Hai teman-teman Pagi ini, saya datang ke desainer outlet Rurmon ini Karena pada hari ini adalah hari terakhir Korting besar-besaran sampai 70% dari desainer terkenal Yaitu seperti Gucci, Prada, dan sebagainya Dan Saya harap Pagi ini Tidak terlalu Penuh orangnya Soalnya Desainer outlet Rurmon ini Adalah outlet yang terbesar di seluruh negeri Belanda Dan Outlet ini adalah milik dari perusahaan Inggris Yaitu Mark Arthur Glenn Yang mempunyai kurang lebih 200 Desainer terkenal di seluruh dunia Desainer outlet Rurmon ini didirikan pada November tahun 2001 Dan outlet ini dikunjungi oleh orang-orang dari Belgia, Jerman, Luxembourg, dan juga negara-negara di sekitarnya Teman-teman Pagi ini Lihat itu di sebelah kiri adalah Shopping dari Adidas Itu orang yang antri sudah panjang banget Kepingin belanja di Adidas Coba saya lihat Saya jalan Kedepan lagi itu masih banyak Toko-toko Dari desainer terkenal Mungkin juga Antri juga Seperti di Adidas ini Terima kasih 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 kita makan aja yuk makan ya makan apa nih? Chinese boleh Thais, boleh Vietnam Indonesia boleh Indonesia melulu perut Kampung, perut Indonesia ini Thais nih paling enak nih yang di Jawa Strata yang pedes ya boleh, boleh belum pernah tuh kamu bisa demikian ke pantainya pantai ganti goreng gitu enak iya deh ya udah, di Jawa Strata kita coba ini ya apa namanya? Jawa Strata ya tapi nama restorannya Tunggu Kak Google dulu bukan tapi sekarang kita masih ada di daerah Rundon menuju ke Bid terus menuju ke Denha berapa jam? itu berapa jam? kira-kira 1 jam 3 per 4 hampir 2 jam gitu Cokde Soy namanya Cokde Soy Thais enak tuh yuk cius 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 ya apa setelah Dena Cokde Soy bye bye semuanya kita perjalanan dulu kita sudah pulang dari outlet ya kita udah selesai ya oke terima kasih teman-teman jangan lupa subscribe like bye ting ting comment comment ok ya youtube terus selamat menikmati 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 selamat menikmati